Faktor risiko penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner, dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang tidak dapat dimodifikasi, seperti usia, di mana orang yang lebih tua tentu lebih beresiko untuk menderita penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah jenis kelamin, di mana laki-laki lebih beresiko dibandingkan yang perempuan. Yang ketiga adalah genetik dan juga ras. Yang sementara itu ada juga faktor risiko yang dapat dimodifikasi, di mana yang pertama seperti darah tinggi atau hipertensi. Kemudian yang kedua adalah penyakit gula atau diabetes melitus. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup yang sedentari atau yang malas, malasan. Yang keempat adalah perilaku merokok. Dan yang kelima adalah kolesterol yang tidak terkontrol. Pada saat faktor risiko penyakit jantung koroner tersebut tidak terkontrol dengan baik, sering sekali pasien datang dengan keluhan serangan jantung. Serangan jantung ini sendiri kita deskripsikan sebagai keluhan, di mana pasien merasakan nyeri dada yang sangat khas, di mana dia terasa seperti tertimpa beban berat atau terasa panas, yang sampai menembus ke punggung, menjalar ke lengan, ke bahu, atau ke leher, disertai dengan keringat dingin. Dan nantinya akan kita konfirmasi lagi dengan pemeriksaan rekam jantung dan juga pemeriksaan enzim jantung. Dan apabila Anda memiliki keluhan yang spesifik ke arah jantung, seperti nyeri dada, sesak nafas, mudah lelah, segera konsultasikan diri Anda ke dokter jantung agar mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan yang lebih akurat seputar jantung Anda. Pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah penyakit jantung koroner adalah pemeriksaan untuk mengenali dan mendeteksi dini adanya faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Salah satu pemeriksaannya antara lain adalah memeriksakan tekanan darah rutin, kemudian memeriksakan kadar gula darah secara rutin, dan juga memeriksakan kolesterol. Kemudian apabila terdapat kelainan dari hasil pemeriksaan tersebut, segera konsultasikan diri Anda ke dokter terdekat. Apabila serangan jantung tidak dirangani dengan cepat dan tepat, maka akan menimbulkan berbagai komplikasi yang kita takutkan, hingga dapat menimbulkan kematian.